Bia Cukai dan Polri berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba seberat 200 kg. Penyelundupan dilakukan menggunakan kapal nelayan yang diringkus di perairan Aceh Utara. Penyelundupan narkoba jaringan internasional berhasil digagalkan berkat sinergi dari kanwil Bia Cukai Aceh bersama Direktorat Interdiksi Narkotika DGBC, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Kim Polri dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh bersama instansi terkait. Berdasarkan siaran perskanwil Bia Cukai Aceh, proses penangkapan berbula ketika saat gas kapal patroli mendeteksi objek bergerak berupa kapal nelayan menuju daratan di perairan Kurunggeku Aceh Utara sekira pukul 20.15 WIB pada Rabu 15 Februari 2023. Dari hasil penggeledahan, didapati sebanyak 8 karung yang diduga berisi narkotika atau sabu ke dalam 200 bungkus yang dikemas dalam bentuk teh Cina berwarna hijau dengan total berat 200 kg. Polisi juga mengamankan 3 orang tersangka berinisial MGM selaku Nakoda serta RS dan ZA yang bertindak sebagai ABK. Ketiga tersangka berikut barang bukti kemudian diserahkan kepada Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Kim Polri untuk pengembangan lebih lanjut. Atas perbuatannya, para tersangka dapat diancam dengan hukuman maksimal hukuman mati sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sepanjang tahun 2023, Kanwil Biacukai Aceh bersama pendegak hukum telah berhasil melakukan 4 penindakan dengan total 391 kg sabu dan 7 butir ekstasi. Tim Liputan TVRI melaporkan